Fungsinya untuk harmonisasi tenaga ya Itu menurut dia loh Ini saya cuman menyediakan medianya aja Oke, Om Matus kita ketemu lagi nih Om Iya, siap Om Oke, seperti biasa kita mau nge-review koleksi terbarunya ya Om ya Oke, siap Om, silahkan Kita langsung aja nge-review pertama Ya Om Pertama nih kita lihat nih Lepasan nih Om ya Iya Atau lebih tepatnya apa, rough apa nih? Ini rough sih Oke, mungkin dijelasin dulu ya Om, di tumben nih Nah, jadi ini namanya petroleum quartz Atau banyak sih jenis yang ngebut ini Ada yang bilang diamond hekimer Oke Ada yang petroleum quartz Tapi ini bahan dasarnya ini quartz Bahan dasarnya quartz ya Oke Dan ini agak unik ya Iya Jadi infonya ini daya pendarnya juga cukup Cukup besar Cukup kuat ya Oke Oke Boleh tahu nih biasanya digunakan untuk apa nih Om? Ini rata-rata ya Saya sih cemen beli medianya aja Oke Ini crystal healing Dan menurut orang-orang yang yoga Crystal healing gitu Ini tuh bisa menyimpan energi yang cukup besar gitu Saya sih gak tahu Saya sih gak tahu, saya cemen jual medianya Tapi saya sediain aja lah Ini salah satu contohnya Dan kebetulan juga Om ini sudah pernah disuratin ya Salah satu ya Di memo dong Oke Ini bentuknya unik nih, bener-bener rough Tapi biasanya kan kalau istilahnya kinyang atau kuas kan agak bening ya Kalau ini di dalamnya seperti masih ada serat atau inklusi nih Om? Dia ada yang isinya serat, ada yang isinya katanya sih ya ada minyak emasnya Betul Petroleum, petrol gitu Ada minyak yang terjebak di dalam mineral ini gitu Oke, silahkan teman-teman Ini lagi ada petroleum kuas ya Petroleum kuas Istilahnya ya Nah ini suratnya Om Nah, kalau kita lihat memonya Natural rock crystal kuas Oke, tetap kuas ya No treatment, colorless 23 keratan nih Oke Masih rough, unpolished Alami dari alam berarti ya Om ya Dari alam Silahkan nih teman-teman pecinta crystal healing Tumben-tumbenan nih lagi ada Sedihnya rough petroleum kuas Yang lumayan agak susah juga Karena unik Oke Ini ada 4 nih saya lihat Ini masing-masing berapa nih Om? Harganya 800 ribuan aja 800 ribuan? Iya Oke Silahkan teman-teman Yang mau koleksi petroleum kuas Jadi yang crystal healing, yoga Betul Nyari petroleum kuas Kebetulan kita ada 800 ribuan ya Om? 800 ribuan aja Oke, siap Ada koleksi dari Birma Oke Biasanya Ruby tapi kali ini Giyok ya Om ya? Giyok Burma Oke Dan ini menarik karena warnanya ini agak beda-beda Iya Warnanya antik-antik Antik-antik nih Iya Oke Oke Kita lihat Giyok yang pertama Waduh ini ukurannya besar Dia warnanya ada hijau Ada putihnya juga ya? Iya Wah ini panjang nih bagusnya Iya Silahkan teman-teman Penggemar Giyok Birma pastinya ya Om ya? Burma Burma Jamu namun Burma Oke Tipe A Oke Natural green Jedi Jet Oke No treatment Tipe A Green and white warnanya 16,7 rat Oke Ini lagi ada koleksi Giyok Birma nih Bagus-bagus ya Unik-unik warnanya Yang ini ada hijau Ada putih Campur Kristal badannya Oke Giyok yang pertama nih Om Sampai berapa nih Om? Ini saya minta 8 juta 8 juta ya? 8 juta Oke Oke teman-teman 8 jutaan Buat aksesoris Buat healing juga ya Pastinya ya Iya Sudah terkenal soalnya Giyok Oke 8 jutaan Oke kita lanjut lagi Nah ini tadi awalnya Saya agak bingung Karena Saya pikir ini warnanya biru ya Karena visualnya seperti biru Iya Ternyata ini warnanya apa nih Om? Ini grey is green Jadi Jadi Dia dasarnya warnanya Abu-abu Iya Tapi ada campuran Hijau nya sedikit Jadi kelihatan visualnya Kayak warna biru kan Om? Dan tetap Birma ya? Burma Burma tipe A Oke nah ini unik lagi nih Iya nih bener Jadi memang Mayoritasnya Abu-abu ya Om ya? Iya Tapi visualnya kayak biru Visualnya biru Karena memang ini ada hijaunya juga nih Iya Oke Nah ini Cuttingnya bunder Cakep nih Dan ini besar juga nih ya Iya Lebar Silahkan teman-teman Collector Giyok Birma Tipe A Ini lagi ada yang unik-unik Oke kita buktikan dulu suratnya Natural green Jedi Gate Oke Oke no treatment tipe A Ya warnanya grey yeast green ya Grey yeast green Oke 16 keratan Oke Silahkan teman-teman 16 keratan Giyok Birma dengan warna yang unik lagi Abu-abu hijau Tipe A pastinya Giyok Birma Oke Yang ini sampai berapa? Kita samain aja deh 8 juta 8 juta 8 juta aja Harganya sama 8 jutaan Dengan warna yang berbeda Masih dari Birma Giyok tipe A Oke om kita lanjut Dan ini ternyata masih ya om ya Masih Masih Giyok Birma tipe A Nah ini mungkin warnanya apalagi ini beda lagi Nah ini brown yeast Oke Jadi warnanya cenderung ke orange ke coklatan ya Oke Nah ini warnanya rata bagus deh Bagus ya Iya bener Ini ukurannya juga bagus dimensinya besar Panjang Kayak pandan ya Bener Oke kristal juga pastinya Iya Jangan temen-temen ini unik lagi Jedi Jet Jarang warna oranye Iya bener Tipe A Warnanya juga oranye Coklat kuning Wah sama aja nih pokoknya Oke memonya bener ya Iya Natural brown Jedi Jet ya Iya brown Jedi Jet Myanmar Birma Tipe A Oke warna brown Iya ini besarnya 19 krat Oke Silahkan temen-temen Kollektor Giyok Birma lagi nih Yang belum punya warna brown 19 kratan Waduh Saket banget nih Lumayan juga jarang Oke Sampai berapa loh om yang coklat nih Kita samain aja 8 juta Oke 8 juta ya Oke Silahkan temen-temen Jadi ini ada 3 Warnanya nih beda-beda jadi ya Ini unik semua nih Iya Om Marcus lagi punya beda-beda warna Giyok tipe A semua Ada yang hijau putih Abu-abu hijau Sama yang coklat ya Brown Masing-masing 8 jutaan aja 8 juta aja Agak okey Oke Oke kita lanjut Wah ini Pertama bagus nih Kayak batu akik Dan saya kira ini Batu bacan Karena hijaunya sama Nah ini masih apa nih om Ini masih giyok Masih giyok ya Masih giyok Oke dan ini mungkin Yang warnanya hijau ya Hijau Hijau Kita lihat Waduh Ini Ya visualnya seperti bacan Hijaunya ini benar-benar hijau aja Oh iketannya bagus nih Cakep Iya Silahkan teman-teman Yang peminat giyok hijau Dimensinya juga bagus Warnanya bagus pasti nih Ijaunya kristal Green Jedi Gate Oke MTE tipe A Origin Myanmar Birma Warnanya Motech green Oke 13 keratan nih om Teman-teman nih ada giyok tipe A Yang warna hijau aja 13 keratan Iketan micro setting Bagus Warnanya seperti bacan Beneran nih Iya Cakep banget Oke Sampai berapa nih om yang ini Ini kita minta 12 juta aja 12 juta ya 12 juta Oke Memang lebih mahal ya om ya Iya Soal kualitas ya Iya Ini hijaunya bagus banget Kristalnya bagus 12 juta aja ya om ya Oke siap Nah ini ketemu lagi Mirip juga sama yang tadi Iya Hijaunya kental Solid Kristal Bagus Iketan juga full Micro setting Full tabur Oke Cakep banget nih Ini lebih besar ya om ya Lebih besar Iya Natural Green Jedi Gate Tipe A Myanmar Birma Oke Warnanya Motech green 16 kerat nih Oke Silahkan teman-teman Ini yang warna hijau Dengan ukuran keratnya lebih besar Iketannya Micro setting Cakep Hijau Kristal pastinya Iya Nah yang ini sampai berapa om Ini kita samain aja deh 12 juta Oke 12 juta ya Oke Jadi silahkan teman-teman Untuk yang warna hijau Ini ada dua Persis seperti bacan Warnanya Visualnya Dan ini hanya hijau saja Colurnya Masing-masing 12 juta ya om ya Masing-masing 12 juta Oke siap Oke lanjut om Waduh Ini Lihat batunya nih Lasternya udah Bagus banget ya Kemudian nih Warnanya juga unik Iya ini bagus banget nih Oke Dan ini ukurannya besar Oke Ini ukurannya besar Oke batunya dulu nih om Ini pink morganite Beril Jadi ini salah satu batu Langka di kelas beril gitu Karena warnanya pink gitu Warnanya pink ya Jadi keluarga beril Beril Dengan warna pink Disebutnya morganite ya om Morganite Dan ini om dapet yang Jumbo Jumbo lah Tapi tetap kualitasnya bagus ya Ini bagus banget ya Oke Ini termasuk Collector item ya om ya Light C sih Benar-benar Layak untuk di koleksi Para kolektor Ada morganite burial Sebagus ini nih Kualitasnya juga cakep Natural morganite Dalam purung burial Light pink ya warnanya Iya 27,2 krat Oke Non-treatment Not detectable Oke Disini Tadi dibilangnya Light pink Light pink Tapi ini kalau ngeliat warnanya nih Bisa unik ya Iya Gak terlalu light juga Ada keungguan Ada kuning Malah Oh ini bagus banget nih Lasternya hidup Besar nih Collector item Pastinya Morganite burial Oke Sampai berapa tadi om Ini saya minta 15 juta 15 juta ya Oke Pasti ini juga Langka ya om ya Langka sih Untuk sebesar itu Harganya sangat terjangkau Masih terjangkau Masih masuk harganya Kualitasnya juga bagus Morganite burial 15 juta ya om ya 15 juta ya Oke Oke lanjut om Waduh ini Agak lucu nih Bentuknya bukan cincin Tapi ini saya goyang-goyang Seperti Ada apa nih Clack atau laser ya Iya laser naik turun Naik turun Betul-betul Dan ini juga bentuknya nih Pendulum Pendulum Iya Nah mungkin sebelumnya nih Bisa dikasih tau ini Batu apa dulu nih om Nah ini saya usah beli gitu Kata orang yang Crystal healing gitu Yoga segala macem Ini namanya Selenek Oke Nah kayak saya selenite Itu dia fungsinya untuk Harmonisasi tenaga ya Oke Itu menurut dia loh Oke Ini saya menyediakan medianya aja Oke Siapa tau ada yang butuh Oke Jadi ini selenite ya om ya Selenite Oke Ini sebenarnya Fenomena cap eye Cuma karena bentuknya ini ya Iya bentuknya pendulum Jadi kayak laser naik turun Laser naik turun Iya nih Benar ya Waduh Kain bakunya ini bentuknya sudah dibikin Mata Kalung Seperti liontin Seperti liontin Pendulum Bagus Oke Sekali lagi nih buat Penganut crystal healing Yoga dan sebagainya Betul Ini lagi ada crystal bagus Namanya selenite Tinggal pakai aja nih Tinggal digantung Di kalung Iya Mahalnya tapi oh ini Ini enggak sih Oke 800 ribu aja Hanya 800 Oke Terjangkau Sangat terjangkau Crystal healing 800 ribu Ini langsung serbu aja nih Ini jarang-jarang nih Iya Dan yang pasti ini unik nih Betul-betul Cakep banget Selenite Bentuk pendulum 800 ribu aja om ya 800 ribu aja Oke lanjut om Nah ini Ketemu Cincin Iya Langsung terlihat Garis Cat eye Waduh ini Warna ini juga putih Milky Oke Batunya apa dulu nih om Ini batunya Natural Cat eye Selenite Gitsum Oke berarti sama dengan tadi Sama yang tadi Oke Cuman ini bentuknya Mata cincin aja Mata cincin Dan ini Pukurannya besar nih Kalau teman-teman lihat Yang penting Fenomena cat eye Talinya Tajem ya om ya Tajem gitu Oke Silahkan nih teman-teman Ini rata-rata dari mana nih om Biasanya Ini sih Rata-rata Originnya dari Meksiko Atau dari Maroko 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 Ini ada batu yang Unik lagi nih Agak jarang nih Selenite Dengan fenomena cat eye Iya Ini dari Maroko sih Maroko ya Oke Wah ini Gede banget nih Ini Keratnya juga besar Ya Bagus nih Oke Iketan pera Bener ya Natural cat eye Selenite Bung kurung gipsum Oke No treatment 22 kerat Oke Warnanya white Putih ini Oke Silahkan teman-teman Mungkin yang mau crystal healing dengan cincin Nah ini tinggal dipakai aja nih Bagus nih Iya Ada yang gak peda pakai pendant Betul Bener Kan dia bisa pakai mata cincin Iya ini Ini besar banget nih Soalnya Dan ini kualitasnya bagus nih Iya Mirip-mirip batu siliman it Itu dia Hati-hati Tapi ini justru yang langka nih Selenite cat eye Dan biasanya dari Maroko ya Maroko Maroko Batu terakhirnya Sampai berapa nih 3 juta aja Oh hanya 3 juta 3 juta aja Terjangkau Silahkan teman-teman Hanya 3 juta Cuma punya satu lagi om ya Iya Beneran cuma satu ya Teman sepasang ini Oke Oh iya bener-bener Oke jadi ini yang cincin Hanya satu Dan satu lagi pendul Bagusnya sih di borong dua-duanya nih Nah Ntar diskon tinggal Jakri aja om ya Iya pokoknya mah Harga nego bebas aja Ini Crystal healing Mungkin yang pria pakai cincin Yang wanita pakai Pendulunya Tinggal diganti ini aja ya Bagus kok pakai pendulunya Betul-betul Lantainya tinggal diganti Perak atau emas Ganti perak Iya Waduh bagus banget nih Cerakannya Ini cincinnya hanya 3 juta aja ya 3 juta Oke Pertigasanya untuk harga gimana nih Harga nego bebas Anti buffer Yang penting serius aja Oke Silahkan teman-teman yang mau lihat langsung Bisa datang ke Blok M Square Lantai Bestman ya om ya Bestman Blok CKS Nomor 253 Aquinorius 18 Game Stone Oke Mungkin kali ini cukup siam dulu Oke thank you om Kapan-kapan kita main lagi ya om Oke thank you Terima kasih ya om Ya om Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax